Selamat menikmati Segarkan, dinasehati, dan boleh dikuatkan untuk menapaki kehidupan bersama denganmu Kami memohon kepada mu ya Tuhan, biarlah firmanmu boleh menerangi jalan kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan bagaimana kehidupan doa kita Apakah doa kita selama ini itu diisi dengan menaikkan doa yang seturut dengan kehendak Tuhan Atau justru dalam doa-doa kita, keinginan kita, ngototnya kita yang kita sampaikan kepada Tuhan Di sisi yang lain ibu bapak saudara, apakah keinginan yang ada di dalam diri kita itu ketika kita menyampaikan kepada Tuhan Sesuai dengan kehendaknya Atau justru di dalam kita menapaki perjalanan bersama dengan Tuhan itu Keinginan Tuhan bukan yang terutama dalam kehidupan kita Nah bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, lukas fasal 1 ayat 26 sampai dengan 38 Yang mengisahkan tentang Maria, memberitahukan kepada kita teladan yang baik Maria bapak saudara, seorang perempuan yang sudah bertunahan dengan Yusuf Mendapat kabar dari malekat Tuhan bernama Gabriel Bahwa dia akan mengandung daerah kudus dan namanya akan dimasyurkan nama anak itu Yaitu Mesias Ibu bapak saudara, di dalam kehidupan Maria sebagai manusia tentu Maria bisa menolak Karena Maria memiliki kehendak bebas di dalam hidupnya Tetapi bapak saudara, Maria justru mengambil sikap hening, mengambil sikap bersabar Dia tidak lekas ceplas-ceplos menjawab doa maupun perkataan malekat itu Tetapi dengan sabar juga malekat menunggu jawaban dari Maria Dan jawaban yang diberikan Maria ketika mendengar berita dari malekat Gabriel adalah Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu Ibu bapak saudara ketika Maria menyampaikan itu, pergilah malekat Gabriel Mengapa bapak saudara? Karena malekat Gabriel telah mendengar kesediaan atau kesanggupan dari Maria Dan Gabriel tidak memaksa, ngotot bahwa Maria akan mengandung, tidak Justru malekat Gabriel memberikan kebebasan kepada Maria untuk berpikir sejenak Merenungkan sejenak apa yang dia akan ambil Dan ternyata Maria mendahulukan kehendak Tuhan yang utama di dalam hidupnya Dalam kisah yang lain ibu bapak saudara doa bapak kami Yang seringkali kita ungkapkan dan kita nyanyikan Doa bapak kami ada tertulis jadilah kehendakmu seperti di bumi dan di surga Ini mengungkapkan kepada kita bahwa doa merupakan permohonan dalam mencari kehendak Allah Maka di dalam doa kita bapak saudara bukan keinginan atau ngototnya kita kepada Tuhan Tapi biarlah kita belajar mencari kehendak Tuhan yang terbaik Karena disanalah kita akan mendapatkan kelepasan, kebahagiaan, dan sukacita menerima berkat-berkatnya Ibu bapak saudara bagaimana kita melihat ini Rah kudus yang tinggal di dalam diri kita memampukan kita untuk mencari kehendak Tuhan Mendahulukan keinginan Tuhan dibandingkan keinginan diri kita Kita dimampukan untuk memiliki hati, pikiran, dan tindakan yang selaras dengan firman Tuhan Maka kalau kita perhatikan bersama biarlah di dalam kehidupan kita itu belajar mencari kehendak Tuhan terlebih dahulu Dibandingkan kehendak diri kita sendiri Karena itu bapak saudara di dalam doa Maria maupun doa Bapak kami Kita belajar sebuah teladan yang baik Kita belajar untuk menyeleraskan kehendak Tuhan dalam hidup kita Dan biarlah di dalam doa kita kita menyerahkan seluruh hasilnya Sesuai dengan kehendak Tuhan yang terbaik bagi kita Maka bapak saudara Tuhan juga akan menyatakan kasih yang besar itu Kepada setiap kita ketika kita belajar menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam diri kita Biarlah bapak saudara di tengah situasi yang mencekam sekalipun Situasi yang tidak siap sekalipun Ketika Tuhan menyatakan kehendaknya dalam diri kita Kita boleh berkata seperti yang Maria katakan Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan Terjadilah padaku menurut perkataanmu Kasih Tuhan mengiringi kita Dan sayapnya melindungi kita Tangan Tuhan memegang kita Mulai saat ini sampai selama namanya Amin